Intro Selamat pagi, selamat datang di rumahku. Ini mini galeri punya aku ya, usaha kecil-kecil lah di rumah. Tapi pagi ini aku mau bikin bekal. Bekal apa? Yuk ikut. Halo, nama saya Nabila Samhana Bawazir. Profesi saya shoespreneur. Keseharian saya itu sehari-hari ya, ngurusin sepatu. Mulai dari mendesain, mengatur pegawai, juga marketing sendiri itu saya. Awal mulanya saya membangun bisnis ini itu dari saran dari orang tua. Awalnya cuma kebutuhan pribadi, emang butuh banget sama sepatu. Karena kaki saya itu kanan-kiri agak berbeda. Dibutuhkan sepatu yang selalu kustomis. Maka dari itu ayah menyarankan, kenapa sih kamu nggak buat aja sendiri di rumah. Kebenernya ayah saya juga punya relasi untuk pengrajin-pengrajin sepatu di Bogor. Model untuk menjadi entrepreneur itu cuma dua. Butuh lid dan lidah bisa bicara dan lutut mau jalan. Hari ini aku memasak fettuccine aliyo oliyo. Berikut bahan-bahannya. Oke, pertama-pertama kita akan rebus dulu airnya. Jangan lupa airnya itu direbus dengan minyak goreng, biar si pasta ini nggak lengket. Setelah itu fettuccine-nya kita masukkan ke dalam rebusan air. Kalau bisa semuanya kerendam penuh fettuccine-nya. Kita tunggu beberapa menit. Sambil nunggu, kita recik dulu bimbingnya. Cuma butuh tiga bawang putih. Oke, saya sudah cincang tiga siung bawangnya. Setelah ini saya akan tiriskan fettuccine-nya. Ya, fettuccine-nya bisa dilihat kalau misalnya sudah terlihat lembek dan besiap ditiriskan. Jangan terlalu lembek ya karena fettuccine kurang enak. Setelah itu kita bikin bumbunya. Aku pakai olive oil. Minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang putihnya. Kita tunggu sampai bawang putihnya agak menguning ya. Setelah itu kita masukkan fettuccine-nya. Kalau misalkan masih kurang minyak zaitun ya, karena emang tekstur ugly oil itu lebih oily, kita bisa tambahkan. Setelah itu kita masukkan tunanya. Untuk tunanya sendiri itu gampang banget tinggal cari di supermarket. Aku sih lebih pilih yang kemasan karena lebih simpel. Jenisnya tuna air garam. Setelah itu kita masukkan oregano-nya. Kita tambahkan oregano itu untuk penyedat rasanya. Biar ada rasa pedasnya, kita tambahkan bubuk cabai. Bubuk cabai ini juga gampang dicari-nya juga ada di supermarket. Kalau aku suka pedas, jadi lumayan agak banyak. Kalau itu sih selera ya, juga gak apa-apa. Oke, ini udah matang, kita sisihkan. Karena saya suka pedas, saya tambahkan lagi irisan cabai. Tapi kalau misalnya gak suka, gak perlu. Dan selanjutnya kita tambahkan keju. Secukupnya aja, gak perlu banyak-banyak. Untuk pemanisnya kita tambahkan tomat. Dan ini dia, fettuccine aglio-olio yang istimewa, sehat, lezat, dan hemat. Semoga bekal favorit saya bisa jadi inspirasi. Dan terus saling berbagi resep. Bikin bekal yuk! Sub indo by broth3rmax